Halo mitragrosirbajuku.com Bagi yang gemar memakai kaos oblong maupun berkerah Pasar Jatinegara Jakarta Timur bisa menjadi tempat perburuan anda Pilihan jenis kaosnya beragam Dan harga yang ditawarkan pun tidak sampai mengempiskan kantong anda Apalagi jika anda membeli pakaian dengan partai besar alias grosiran Hendra adalah salah satu pedagang di Pasar Jatinegara Dia memulai usahanya dari tahun 1989 Pakaian yang ditawarkan oleh kios Hendra antara lain Kaos dan setelan buat anak-anak hingga orang dewasa Jenis kaos dibedakan dari segi ukuran dan desain Baik itu polos ataupun bergambar Harganya pun bervariasi Lengan pendek lebih murah Lengan panjang lebih mahal Sekitar Rp84.000-Rp200.000 per lusin Konsumennya kebanyakan dari guru Ada pula pedagang kelima dan pertokohan Dari usahanya ini Hendra mendulang pendapatan Rp2.000.000-Rp3.000.000 per hari Sementara di kios milik Budi Bahan yang digunakan terbilang beragam Diantaranya katun, lakos, polister, dan kombet Terkadang pakaian ditambahkan aksesoris Seperti sablon atau manik-manik khusus wanita Harganya per lusin dari Rp130.000-Rp250.000 Untuk bahan katun Sedangkan kombet lebih mahal Ini bisa sampai Rp230.000 Menurut Budi Biasanya menjual sekitar Rp300.000-Rp400.000 lusin Pakaian per hari Namun dia bisa menjual lebih banyak saat Ramadan Hingga lebaran Kalau puasa kurang lebih Rp600.000-Rp650.000 lusin per hari Soalnya sudah memasuki lebaran Sehingga banyak yang belanja Biasanya untuk pakaian sendiri Juga ada yang dijual lagi loh Keragaman jenis pakaian dan harganya yang murah Diakui para pembeli Halim misalnya Menurut dia Pasar Juti Negara menawarkan Bermacam-macam model pakaian Paling banyak baju anak-anak Harganya pun bersaing Seperti kaos yang harganya di bawah Rp20.000-Rp Cocok untuk dijual lagi Ada pun para pedagang Mengaku Pemasaran produk-produk mereka Telah mencapai berbagai wilayah Di Nusantara Untuk kedepannya Para pedagang menaruh harapan Agar kondisi perekonomian Di tanah air Akan terus membaik Alhasil Menurut mereka Usaha pakaian yang diguti Dapat terus berjalan Lebih meningkat Itulah sedikit informasi Tentang info berburu kaos murah Di pasar Juti Negara Semoga informasi ini Bermanfaat untuk Para mitra Grossirbajuku.com Cukup sekian informasi Yang telah kami sampaikan Jangan lupa Saksikan terus Video-video kita selanjutnya Dan jangan lupa Di like Comment And subscribe Supaya Kita dapat memberikan informasi Seputar dunia bisnis Terima kasih